Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya kawan-kawan Kang PS di channel Madagame TV Kali ini saya mau buat Tutorial tentang Cara mengecek Power Supply PS3 Slim Atau PSU PS3 Slim Disini saya tadi Kedatangan servisan PS3 yang Lost Power Sepertinya sih PS3 Lost Power ini penyebabnya Power Supply yang rusak Atau PSU nya Dan saya mau bagi tips bagaimana Cara membedakannya Power Supply itu bagus atau rusak Langsung aja ke Videonya Sebelum ke videonya Saya mau untuk Subscribe dan like kawan-kawan Disini saya akan Menggunakan seri 2000 Cara mengecek Power Supply yang bagus Atau yang masih oke Dan ini PS3 Servisannya yang tadi diantar Katanya rusak Lost Power Oke saya mulai yang Normal dulu Gimana cara ngeceknya Simak baik-baik Kita menggunakan Kabel Power Yang sudah dicolok listrik ya Sudah aktif Dan menggunakan Tombol Open Close Gimana caranya Pencet dulu Tombol Open Close ya Nah Baru dimasukkan Power nya ke colokan PS nya Sampai lepas Sampai hidup Dan baru kita lepas Akan terjadi Bunyi Dan kipasnya kencang Ini prosesnya Cara mengeceknya Proses ini Sekitar 60 detik lah Atau 1 menitan lah Bila prosesnya bagus Seperti ini Dan sampai akhir Nah Ini sampai akhir Dan sampai power nya Berkedip Ini seri 2000 Dan cara mengecek Power supply nya Seperti ini Dia sampai seperti ini Bunyi Dan mati Dan bagaimana Yang PS power yang Pusat ya Kita singkirkan dulu Yang normal Nah Kita cek juga Power supply nya Caranya sama Kita pencet Tombol Kita cek dulu Power supply nya Tanpa kita pencet Ini saya colok ini Nah Hidup ya Kita pencet Nah mati kan Nah Ini namanya lost power Kita cek dulu Kalau lost power Kita cek dulu Tanpa membongkarnya Apakah power supply nya Yang jelek Atau dari mesinnya Juga kan bisa lost power Kita cek power supply nya Seperti ini Pencet Open close Dan Tombol power Hidup Masuk mati Cet lagi ya Ulang ya Tunggu Deketin aja Kita pencet ininya Kita masukkan power nya Kita hidup Langsung mati Dah Udah pastilah ini Power supply nya Yang bermasalah Kalau lost power Dia Penyebabnya Dari mesin Dia pasti Prosesnya akan Seperti ini Power supply nya Akan Apa Menghidupkan kipas Dan akan Prosesnya akan Sekitar 65 menit Akan hidup 65 menit 60 detik Akan hidup Dan power nya Akan berakhir Bedip-bedip Untuk seri 20 Dan untuk seri 25 Akan mati total Nah itu Cara Ini power supply Yang bagus Seperti ini Dan ini Lampak Gak Sampai proses Kipas kenceng Langsung mati Langsung Udah pastikan Lost power ini Diakibatkan Dengan power supply nya Karena power supply Yang jelek Oke kawan-kawan Dipastikan ini Lost power nya Karena Power supply yang jelek Nah itu Cara ngecek Power supply yang bagus Atau yang jelek Disini Lost power diakibatkan Power supply nya Yang jelek Seperti ini Tapi Lost power diakibatkan Mesin Dicek power supply Cara cek tadi Pasti dia Akan hidup Dan akan mati Seperti power supply Yang normal Tadi Mungkin Kawan-kawan Mudah-mudahan Video yang saya Berikan ini Jelas Dan bisa Membantukan Kawan-kawan semua Bagi yang suka Dengan channel saya Bimohon untuk Like dan subscribe Saya doakan Yang sudah mendukung Channel saya Panjang umur Rezekinya Melimpah Dan diberi Kesehatan Kawan-kawan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Terima kasih